Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Rabbish rahli satri wa ashrili amri wahli wa qawdatan min lisa'ani yafqahu qawli Allah ma shalli wa sallim wa barik atasidina mula na muhammadin wa ala alihi wa swabiyasmin nama bha'adhu inggang sangat gula hormati Gihaji Sotik Suheimi inggang sakmangke gerah gula waw sakit minta doa beliau ini minta mas Labib minta sedanten putra-putra anipun mas Sotik Gihaji Sotik mantu sedanten cucu keluarga bani mba Suheimi gulau buatan mba di guyon karena mba di guyon jadi mba di ngentikan serius terus pembunuh mba sejati ini ku putu terus rin mba Suheimi wapal Qur'an ini ku wantan tentang dokumen pondok al-munawir diantara murid yang khafid ini ku ke Suheimi yang resmi akan pondok merikirin di mba mba ini ku nak mba terkenal lapal Qur'an ini ku nak putu ini rapal terus warisannya kata itu dianggap kedua ini warisan terus yang menstatuskan mba ini ku putu ini ku serius jadi nanti di luar dugaan ini dengan saya gak guyon sampai satu jam gak guyon Nabi Ibrahim itu Khalilur Rahman orang yang sangat dicintai Allah oke saya ulang lagi Nabi Ibrahim alaihi salam ini Khalilur Rahman orang yang sangat dicintai Allah tapi makom ini mba makom ini ku dimakomkan ini ku di Hebron Hebron ini ku dari wilayah Yahudi Israel wilayah Israel ini ku nganti saat ini komunitasnya ini ku Yahudi bahkan di Sinagop tapi di pas saryanya Nabi Ibrahim ini ku wantan Mejid namanya Mejid Khalilur Rahman Ibrahim ini ku gadah putu namanya Yahuda bin Yaakob bin Ishaq bin Ibrahim kurang ceduk ini 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 ku terosakan ini ku terosakan jadi ku beri matur serius sebagai pengurumatan ku kalahni suhaimi kama tasarrafa bi muhammadin adnanu ini ku orang terus nyari-nyari bah-bahnya siapa? Abdul Muttalib duur-duur sayyid adnan andaikan Nabi Muhammad itu pun botan mulia ini ku orang tidak tertarik bicara adnan, bicara ma'ad, bicara mbak-mbakipun Nabi Muhammad wa'alaikum warahmat sallallahu alaihi wa sallam kalau nanti makam Nabi Muhammad Daud itu ditulis King David jadi kemuli bendera Israel dengan bintang kejuran intinya yang menstatuskan mbak ini ku putu jadi misalnya ada orang alim alamah kalau putunya tukang gapli orang-orang yang soleh ya mbak iya jadi panggungan tukang gapli kok nyejarah mbak iya? mbak di seiku kedohnya mulanya warisannya okeh tapi kalau kita alim darah ini sawah banyak tanah banyak ini untuk sarana perjuangan sampai akhirnya Nabi Ibrahim gadah putu ini ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam engkang memaklumatkan bahwa maka na'ibrohimu yahudiyaw wala nasroniyah Ibrahim yora yahudi yora nopoh nasron terus kembalinya Nabi Ibrahim alaih salam dadas ahli tawkhid disetatuskan sebagai agama tawkhid ini itu jasanya putu yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nak darah ini dinu abai ini agamanya mbak-mbakku milla ta'abikum ibrahim ini sekaligus ngetes musakom kapal quran tawran terus 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 mbak ini wang gak lupa kalian ke Suhaimi yang mereka buat yang itu yang itu pandai takhvid mereka mereka kalau mereka pun pandai takhvid ini kurikulum seakan-akan ke Suhaimi bapak kurikulum pandai benda mereka yang dikelola hanya kurikulum nanti dikiranya pendiri kurikulum itu bah Suhaimi karena statusnya mbak ini terserah cucu kados Nabi Ibrahim nanti disalahfahami dianggap Yahuda mereka gak ada butuh Yahuda bin Yaakob bin Ishaq bin Ibrahim sebab ini tradisi putuh aku balik-balik cerita tentang pengajian bapak aku yang aku hafal quran itu sederhana namun ngeten hak aku sudah hafal quran benda orang kepaten obor hanya kalau saya gak hafal quran anak saya lebih punya alasan gak hafal bapak ya rapal jadi yang yang ada putuh kiai orang alim ini salah bapak kemudian dia alasan bapak sekolah ya rapal bapak ya rapal alfiah anaknya punya argumentasi tapi nak mbak ya rapal quran bapak ya rapal cucu rapal cicit tiap pirahan itu wisin maka dalam semua tradisi nabi kalau ngistilahkan kebenaran saya begini itu ngikuti mbak mbak saya supaya ada asobiah ada merasa bahwa apal quran itu kultur mbak saya alim itu kultur mbak saya tapi sekali putuh kebal ini terus merubah status banyak banyak kiai yang sekarang dulu meyakini ziarah kubur itu karena anak putunya meyakini ziarah itu bid'ah ini makam yang baik jadi pager oleh ziarah karena cucunya punya madhab yang berbeda dengan mbaknya yang yang berbeda yang yang serius semua kebaikan para nabi diantaranya itu memaklumatkan bahwa kebenaran diisnatkan kembah-mbahnya kalau kalau bolak-balik matur agama ini milik Allah ta'ala tapi tidak pernah di Quran diistilahkan langsung Allah misalnya Nabi Ya'kub ketika mau kapundut saya menyembah Tuhanmu dan Tuhannya nenekmu yang kamu padahal kita tahu Allah itu yang menuhani semua alam raya tapi kelemahnya merasa Tuhan sealam raya ini orang tidak merasa memiliki maka setiap berdoa kita matur Rabbi pengiran Engsun sebetulnya pengiran Engsun itu salah artinya salah itu orang lain boleh komplain ya pengiranku barang enak aku pengiran emto tapi orang itu butuh merasa memiliki sehingga kalau berdoa itu Rabbi pengiran Engsun merasa pengiran Engsun yang menjadikan doa ini mustajab karena merasa ini Allah milikku tapi nak muni Rabbal Alamin itu bias sehingga dalam tradisi Quran itu kalau Allah menceritakan dirinya Rabbal Alamin untuk maklumat tapi setiap orang berdoa itu bilangnya Rabbi supaya merasa memiliki jadi segampangannya nak putu-putu Mbak Arwani benafal Quran iku Quran Mbak Arwani iku Quran Mbak Suhaimi iku Quran Mbak Suhaimi seakan-akan kita ini ini milik kita sehingga kalau kita tidak apal Quran itu isen iku Quran Mbak Arwani Quran Mbakku Quran Buyutku nah Nabi-Nabi kalau ngajari cucunya juga gitu Tuhan itu siapa ini mungkin yang orang banyak tidak mengkaji itu Allah secara hakikat pasti Rabbil Alamin yang menuhani semua alam rakyat tapi kalau kita berdoa seperti itu itu tidak merasa memiliki sehingga kalau berdoa kita mulai dulu bilangnya Rabbi pengiran Ingsel misalnya cucu-cucu Mbah Maimun alim karena Mbah Ber di sini ahli usul Fekih ini Fekih Bazi Ber ini Asbah Bazi Ber ini Ikhya Bazi Ber sehingga orang cucu-cucunya mau tidak alim itu izin karena untuk warisan ikhya dimaknani ala Bazi Ber ini Quran Suhaimi ini khidmai Kisodik sehingga perasaan kalau tahu banyak tentang Kisodik karena temannya Bapak saya temannya Mbak saya guru-gurunya sama saya punya Bu Yud keluarga Lasem beliau pernah ngaji Mbak Bedawi dulu ya khidmah Mbak Mun khidmah Mbak Dawi semuanya dan khidmahnya luar biasa putra-putra ini khidmah Mbak Mun cuma Alhamdulillah bagian nyupir nyupiri Mbak Mun terus terus oleh istilah obat supir nyawa Mbak Mun di tangan saya jadi akhirnya keren supir ini yang menanggung nyawanya dia ini apalagi dulu Mbak Mun tidak jarang betul penderek jadi hanya supir Mas Nah Hid Mas Muhyib semuanya ini pernah supir semua nyawa Mbak Mun di tangan saya padahal Mbak Mun santrinya ribuan itu saja nyawanya di tangan saya jadi kesannya supir khidmah yang yang paling keren bergantung nyawanya Mbak Mun ini bergantung supir Alhamdulillah sejak akhir hayat yang nabrak Mbak Mun ini luar biasa jadi nanti nyupiri Mbak Mun langsung ngantuk Mbak Mun pengajian terus ditinggal lungoh itu untuk budimawan kalau pengajian mungkin mulia ngantuk baru berada di beling ngantuk mereka ke Mbak Mun mungka langsung keluyuran mulai jadi fit kalau Mbak Mun ngantuk mungkin malah masalah jadi kadang orang bener yang kikmah bener ini seksinya kadang ini fitnah ini hak hak hampir semua nah saya balik malik cerita jadi saya matur karena ini acara quran saya sakit kata robiduh pengiran ingsun ini kalau dimaknanya hakikat jelas salah salah salahnya adalah hakikatnya Allah itu Tuhan semesta alam Tuhan semuanya tapi supaya ada rasa tamalluk rasa memiliki diistilahkan robiduh pengiran ingsun nah dulu ketika saya ngapal no quran bapak ingoten ojolali qur'ane bapak qur'ane mbah mbah mu dulu para nabbing istilahkan agama islam itu kan dinuwah harusnya agamanya Allah tapi diistilahkan agamanya bapak bapakku ketika Rasulullah istilahkan islam ya agamanya mbah mbah siapa siapa si yang bawa koran disini yang bawa agama disini akhirnya karena ini status bapak kita status bapak kita makanya kalau saya suruh nak doa 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 pengiran ingsun itu wiswani merasa tamal bahwa itu milik kita islam milik kita nah tradisi tradisi seperti ini harus kita jaga makanya ngurip ngurip kalau saya tidak ceritakan sepedik tentang yuryatam ba'duha mimbat saya tahu beberapa kitab yang ditulis mbah maimun dan saya menulis kitab al-intisar lima dahi bisa kina dulu saya tidak ceritakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini itu umrah haji ngantus wantan sa'i itu tidak menang hajar hajar madus air antara sofa dan marwah terus kangelannya diabadikan sa'i jadi ini ibadah sa'i di sofa kalau marwah marwah di sunat nongubi zamzam juga menang Nabi Muhammad Ismail apa saja itu tidak ada yang tidak menang seniornya ini runguha tenang maka kata mbah maimun termasuk fatwa yang paling kula kenang wongu raiso niru Allah kata mbah Allah pengira nuramangan rangum ratu ru seisa ditiru itu menusa sebab ini dawe Allah ta'ala ketika kita doa di fatih ihdina sirat al-mustaqim sirat al-lazina buatan sirat toka tapi sirat al-lazina an'am ta'lihim fa'inna wuha ta'ala layak kul walaya shraq walaya nam Allah buatan dahar minum buatan sari sehingga kalau ibadah itu kita tidak bisa niru Allah wong Allah butuh ibadah disembah nah jadi artinya gini kalau kita makabah quran yoniru kisuhemi niru barwani niru bah munawir na'alim yoniru putra-putra ini bah zibair sampai bah maymun khusnaci khusufur dan disebut ihdina shirotol mustaqim shirotol mustaqim shirotol ladhina jalan mereka yang telah engkau beri nikmat Allah buatan ngertikan shirotoka karena kalau Allah itu tidak tersentuh Allah itu tidak bisa dibayangkan sehingga kesolehan butuh master butuh percontohan nah berdua percontohan disebut milata abai na'budu ilah kawa ilah abai disebut milata abih ibrahim mulanya jeneng sempatnya tidak ada nasab yang bapak kisotik bapak kisotik yang seneng nasab parmin parlan yang selesai percaya aku yang ditakui mongkar kirmat abu kak ini nabi ibrahim semua gus semua anak iqiyahi semua anak nabi yang ditakui malekat marab buka waman nabi buka diantara ditakui man abu kak bapak ibrahim salam jadi yang ragu yang buatan anak kiyahi tenang mawan jeneng statusnya langsung nabi ibrahim jadi sampai tidak dinasab aman jadi jeneng jawab bapak nabi ibrahim dan tidak ada hadis atau riwayat yang mengatakan tenang karena malekat itu tidak mikir dijawab ibrahim 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 makanya bertengah mikir kalau malekat mikir ribet malekat itu tidak sakit mikir ribet karena tidak dibantah wali wali ini tidak masyur ada muridnya imam malik di tahu marab buka mana buka imam malik rawo itu guru tauhid benda mulang tauhid tahu marab buka malah ratau mulang terus mudih di angin angin ini mulai ini kalau cocokan mas labik perkara daftar wali cita-cita terbesar saya ingin jadi wali yang bisa mulang malaikat mulang al-hikmah keren yang bisa mulang malaikat kalau tidak ada kitab khas yaitu termusi tidak ada kitab beberapa sarahnya mbak mahfud karena mbak sangat mencintai mbak mahfud mbak mahfud termas muridnya saya tabib bakar satu cerita yang paling saya kenang dari kitab itu tentang kitab bayatul usul sara ipun ini cerita keramati ibn sajari ini cerita imani malaikat ini kalah imani imani santri-santri al-hikmah kalah ketika malaikat merasa bangga karena dekat Allah Allah itu dingin saja ya wajar iman aku roh aku maksudnya roh wargan rohkar roh aras ya menusa menusa itu semuanya ada dungutan macam-macam seperti iman ruwet lah itu sampai singkat cerita terus buktikan ya Allah ada orang yang cara iman kepada jenengan sekuat imannya malaikat nah yang diperintah oleh Allah untuk ngajar malaikat itu jenis Ibnu Sajari Ibnu Sajari guru matematika guru gambar tapi wongeng ngalim setelah datang di di tengah para malaikat bagaimana kamu iman terhadap wujudnya Allah sekuat kita iman kepada Allah masyur Sajari dalam tulisan dalam tulisan dalam tulisan dalam tulisan dampak dalam burn ada yang gambar bagus ada yang enggak pokoknya sekata beliau gambar seruat ini atau seluas ini sebanyak ini semuanya itu dari satu titik gambar gedung semuanya dari satu titik berarti alam dari satu titik setelah itu nulis angka 1-10 sampai 1 juta 1 miliar terus beliau ngentikan nisbatusnaini ilal wakhid wa nisbatul alfi wa alfil alfi ilal wakhid nisbatul far'i ilal asli angka loro cik telu cik sewa cik sak miliat nisbatul far'i ilal asli kabew selusul setelah loro ya selusul setelah 1 miliar setelah 1 triliun setelah fahkull luhadil awalim nisbatul far'i ilal asli hubungannya alam saadunya ambik allahu nisbatul far'i ilal asli kabew dari satu titik akhirnya malekat manduk manduk iya kabew satu titik terus ibnu sajari ulama yang wali yang sampai alim mulan malekat piye keurah sekuat malekat kekuatan apa ilmu masyur mulanya santri-santri beling asli ini pinter tapi langsung ilmu hakikat quran dikumpul fatihah fatihah dikumpul apa bismillah bismillah dikumpul titik titik ibak jadi singkatannya bih makanan wabiyakun umah yakun akhirnya rapal quran rapal fatihah apa titik wabiyakun mereka bakun itu nuktotil wujud bahwa semua alam raya ini dimulai dari satu titik ini nuktotil wujud nah tidak sampai iman ibnu sajari ini penting roh warga langsung roh langsung penting tetap mengerti bahwa nisbatul hadihil awalim kulliha kabah nisbatul far'i ilal asli kabah kabah dari satu titik ini sekular kitab khusunul khamidiyah ini gambar kitab khusunul khamidiyah masakom itu ada gambar gambar merikung gambar sebanyak ini dimulai dari satu titik gedung setinggi apapun dimulai dari satu titik angka sebanyak apapun dimulai angka satu malekah itu terkagum karena alimnya ilmu makanya nabi ngintikan tu baliman amma nabi saat rusil sampai ngintikan tu baliman lam yaroni wa amma nabi tu baliman amma nabi wa lam yaroni ini yang menang iman itu wajar tapi tuba liman amma nabi walam yaroni ini sab'an Allah mar wongrah roh aku kok iman aku caranya gimana kita iman bahwa rasulullah itu as-saudikul masdub ini contoh paling gampang itu sholat makanya disebut as-sholatu imaduddin faman akum ha fakot akum ad-din ini kalau nak mikir sholat ini unik kalau nabi seorang raja atau seorang yang tidak ikhlas mungkin sohabatnya ngarang imna tentang nabi muhammad tapi nabi itu hiburan sholat dan ketika sholat itu disitu semua kata itu muji Allah subhanah robial azim subhanah robial a'la robial hamdi terus nabi piambak sebagai orang terdekat Allah ini itu seperti pelajaran dari kita pelajaran yang bisa kita ambil hubungannya nabi apapun dekatnya dengan Allah itu hubungan al-abdiyah atau ubudiah akhirnya nabi muhammad yang dadus nabi sa'usin nabi isa yang kebelanjuran diarani pengeran itu dungannya nabi ini luar biasa minta Allah sebagai Tuhan sebagai rob mulanya umatnya nabi muhammad itu membawa kaya apa ngelam kanjing nabi orang bakal kebablasan kados tiang nasroni menuhankan nabi sin isa kalau tidak nabi tidak mungkin maris no sholat itu mungkin mungkin mulanya kalau nanti mawas itu idhav ini masakom nanti mulanya idhav di majid medinah kalau dipeksokkan ngaku jadi murid sekolah meninggih itu yang yang terkenal padahal ngarep majid nabi itu wani bodoh ini tidak hebat tapi itu dalam banyak hal kalau ngaji bongsa ilmu lurus kalau ngaji bah tidak saya untuk bengkok itu tidak masakom kenapa sholawat diajarkan sedemikian masif saya ulang lagi kenapa sholawat diajarkan sedemikian masif untuk umatnya rasulillah sallallahu alaihi wasallam ini kita maca sholawat awam sallalli ala sayyidina muhammad ini dawe kitab idhav kalimat ini akan menjaga mahabbah kita kepada rasulullah bahwa kita selalu mendoakan rasulullah tapi sekaligus juga menjaga tawkhid sekaligus kalimat ini juga menjaga tawkhid bahwa apapun mulianya nabi muhammad apapun hebatnya nabi muhammad tetap tetap beliau butuh sehingga kita tidak akan mengalami seperti yang dialami tiang noponas roni sangking hormati seorang nabi didudukkan seperti Tuhan bagaimana redaksi solawat ini otomatis menjamin kelangsungan taukhid karena kita minta Allahuma sebagai Tuhan kita minta ya Allah engkau sebagai Tuhan tolong rahmat terbaikmu askas sholat wa askas salam kasihkan ke kekasihmu yang bernama muhammad artinya Allah tetap yang ngasih nabi apapun hebatnya tetap posisi penerima jadi solawat itu menunjukkan mahabbah kita pada rasulullah dua menjaga ini wanabiyu wa injallah qadru muhtaj jenillah rahmat ta'ala yang mulai ruwet tidak sholawatnya sampai moco sakmin bentuk bujo ganteng itu mulai ruwet yang mulai lanang moco sakmin bentuk bujo ayu jadi ini mengkomersialkan sholawat bahaya itu sebetulnya cuma wabik gunungkawi satu sholawatan tapi kan ruwet lah terus terus barang bujo nelek rugi saya moco sholawat ini kan ribet kan merikuni akhirnya mau ngomongkawi sholawat kok rugi terus gak repot namun ngomongkawi itu repot terus ini kalau kepengen cucu-cucu mbak Suhaimi itu status apal quran itu quran mbak quran quran guyut kayak para nabi dulu istilahkan milla tak abai nah barokahnya perlawanan nabi muhammad sallallahu alih wasallam nabi ibrahim akhirnya balik di status no muslim darani abud tawqid bapak tawqid padahal lama sekali ketika nabi ibrahim dimaklumatkan oleh yahudah ini sampai nyon sewa diidentikan tadi seakan-akan yahudi sampai Allah biar mbak mengerat meluruskan bahwa maka ibrahim yahudia walah nasronia terus kalau ijazah 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 guru-guru kita ijah sirotol mustaqim ini 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 tapi sirotol ladhina an'am ta'alihim terus aku ingin anut jadi apa senior-seniornya anut guru-gurunya karena ngelola kebaikan itu buta seni ini kalau didudah ini sanat mbak suhim ini ini saking mbak munawir kalau mau sanat saya yusuf saya antar saya terus karena khalil mbak munawir yang diminta ngisi itu beberapa kali acara dikarap itu itu walhasil terus ini terakhir kalau cerita tidak orang faham ya anut terpaksa tidak orang faham misalnya sakta Allah balik-balik cerita sakta ini mbak-mbak yang tidak mengerti sakta mungkin kita hanya ikut guru pokoknya sakta melok sakta sakta itu menang tapi mungkin tidak mungkin dengan mengawas kadusku atau mengawas kitab-kitab ageng sakta itu keharusan dadusku beri contoh yang terkenal yasin mesti apal ketika orang bangkit dari kubur itu tanya mam ba'atana mimar kodina yang nangk aku itu soko jelas kalimat ini kalimatul mustafhim kalimat penanya nah gara-gara disaktah terus dijawab sama Allah lewat malaikat itu andekan tidak disaktah maka kalimat ini milik siapa itu gak jelas baru disaktah jadi ada yang tanya mam ba'atana mimar kodina yang nangk aku saktah dijawab hadha ma wa'ad rahman ini jadi Allah andekan tidak disaktah misalnya sampai kebut mam ba'atana mimar kodina hadha ma wa'ad rahman itu sampai jadi alim al-arabi itu mesti bingung Quran ngomong ngomong dijawab di barokai disaktah menjadi tahu mam ba'atana mimar kodina hadha ma'adhar rahman jadi sebelum anda paham sepenting anut guru karena barokai disaktah ini menjadi jelas mana kalimahnya penanya mana kalimahnya penjawab begitu juga misalnya alhamdulillah iladhi anzala ala abdil kitab terus walam yaj'allahu walam yaj'allan orang gawai sopa Allah lahu in Quran orang digawai iwajan in bengkuk koyiman orang jaj'allahu jejek kafir koran orang apa jejek kafir tapi garokai sakta koyiman itu jadi kesimpulan jadi mafhum jadi natijah walam yaj'allan orang gawai sopa Allah lahu maring Quran orang digawai wajan yang bengkuk mandek orang bengkuk itu apa? koyiman jadi Quran itu jejek jadi sakta ini punya filosofi yang luar biasa jadi yang membuatkan sakta ada tasal lutul amil yaitu lafad walam yaj'all makmul atau ngamalkan yang lahu koyiman berarti Allah ranggaui Quran jejek ini sakit kafir tapi baru kayak sakta misalnya kalau ngomong saya jendak mas labib berarti yang diudang itu mas labib tapi kalau tanpa sakta jangan panggilkan mas akom mas dia mas labib semuanya jangan dipanggil tapi kalau ada jeda pecel gurami apa terus terakhir saya diam pitsah misalnya sudah pitsah itu yang kesimpulan walam yaj'all hu'i wajah itu Allah tidak menjadikan Quran itu bengkok sakta sakta ini orang mengimpulkan orang bengkok itu apa koyima berarti Quran itu nah itu kita tidak bisa sebelum kita tahu maknanya paling tidak anud barokai anud ini corot yang kerungun itu harus ngerti ini sakta jadi sakta ini normal itu memang satu-satunya cara untuk supaya konstitusi makna itu tidak orang yang ini di wakaf kita di wakaf mengucapkan orang kafir pengucapkan orang kafir inna kalas tamur salah, bahwa kamu Muhammad tidak Rasul terus Allah menghibur inna na'lamu mayusirru na'wama yuklinun tapi nak sambil coba abrak, orang-orang wakaf lazim berarti maknanya begini jangan kamu susah oleh pengucapan orang kafir yang berupa inna na'lamu mayusirru na'wama yuklinun karena tidak kamu wakafkan sehingga itu jadi makaulul ka'ule kufar makanya Mbamun itu duka, Mbamun sering ngapal Quran mau coba lahizuka kauluhum di terusnoa karena itu fatal, akibatnya fatal karena inna na'lamu jadi makaulul kaulnya kauluhum jadi hal-hal seperti ini kalau suon ini mas dia, mau coba Al-Quran terus wakaf-wakaf lazim nah sama ada ayat yang lebih fatal ketimbang itu ini kok nak buatan tempat surat khufir ini kok lho, maksudnya wakadha lika haqqat kalimatu rabi ka'ala la'zina kafaru annahum ashabun nar itu harus wakaf sama yang wajah terus wakadha lika haqqat kalimatu rabi ka'ala la'zina kafaru annahum ashabun narilladzina hamilun al arsa wa man khawlah wakadha lika haqqat kalimatu bari ka'ala la'zina hamilun al arsa wa man khawlah ini mbak-mbak ini biasa ngajinya buwan terkucuk-wonceng tapi mbak namalikan insya Allah buatan tertarik lah sobat mbak paling nyala na' guru ini jadi wakaf ini kalau orang termasuk tim la'zina ini tuh mikirnya yuk kangen lantan iki mem, iki la ini buatan jimat itu serius nih wakadha lika haqqat kalimatu rabi ka'ala la'zina kafaru annahum ashabun nar titeh terus titik ternan wakaf lazim Allah sudah mau nitahkan bahwa orang-orang kafir itu pasti ashabun nar titeh terus alladzina itu kalamun mustaknafun jadi alladzina tewa ngakehut ya'milun al arsa wa man khawlahu yusabdikhuna bihamdi rabbihim wa yu'milu nabihi wa astaghfiruna lilladzina amanu para penduduk langit yang membawa aras mereka itu adalah orang-orang yang membaca tasbih jadi gak berkocok langsung kamu ingin tahu penduduk neraka siapa alladzina ya'milun al arsa jadi bedanya itu beda sekali diwakafkan sama di asal jadi kalau saya buatan guyon berarti guyon itu pilihannya luro orang bisa ngomong serius akhirnya guyon jadi kalau mau gak guyon berarti makam pulau harus masakom jadi gak bisa ngomong ilmu serius itu menutupi goblokis guyon jadi tapi kadang-kadang orang itu juga ngerti goblokis apa-apa bintawaduk bergari-gari yang bantuan wali luro bantuan wali kaya bantuan masakom tapi ini bukan wali dan wadar yang belum jelas yang kita ini luro itu semua ambat waduh biung semua ambat semua ambat seperti orang awam waduh semua ditilih wali yang papanatas jadi wali luro itu sambat wali itu rosa sambat terus dari ini wali yang sambat aku mengatakan awamku bagian yang kota wadukku saya rasa sambat itu seperti wali jadi kadang bodoh itu yuk apik terus bernyata kena goblokis bintawaduk selain fakta lagi kadang terus kalau suwun ini mas dia nak mulang Qur'an wakuf itu diperhatikan karena makanya Tenggenejah Zaryah wabak da tajwid di galil hurufi labudha min ma'rifatil wukufi termasuk yang wajib itu mengerti wakuf karena sekali fatal tadi malekat bisa marah kan itu tadi wakafatil kakakat kalimatu robika al-lazina khafaru annahum as-shabun nari al-lazinaf milun al-arsam malekat sini langit kurupi karena kalau diwasol itu jadi badal kan jadi badal kamu tahu siapa as-shabun nari al-lazinaf milun al-arsam itu saya mau ceritanya saya mau jadi wakuf itu 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 ini dosok suci seakan-akan sempuruh ngerti jadi adik-adikku wadahal kakaknya ya lagi rohiki mau hahahaha tapi ini kalau saya sudah menang kalau belum tahu detail ya minimal itu apa? anut lah tulisan mem wakuf apa? apa? lazim karena tadi sebetulnya yang fatal itu banyak makanya Bang Mun itu sering ngeritik siapa al-Qur'an to' raro karena ada yang fatal sebenarnya bukan masalah sebenarnya al-Qur'an to' itu sudah fadu'ilnya luar biasa jadi kadang-kadang tidak merhatikan wakuf itu kebetulan ada yang fatal tadi kayak tadi misalnya tidak kebayangkan kalau andekan di yasin itu tidak sakta karena mempa'atan Amin Marko Dina itu kalimatul sa'il atau kalimatul mustafim singheta ma'adar-rohman kalimatul muja-muja'id jadi begini ya khusus ada perdebatan ulama ya wakuf itu kalau di rohkru usul ayi asal ayat itu boleh karena pilihan wakuf itu pasti aman nah wasul itu melihat makna jadi misalnya ada orang misalnya terpaksa bilang bahwa ilulil musallin wakuf misalnya itu masih ada yang bela karena itu rohkru usul ayi meskipun turiskan masak well bagi mereka yang sholat tapi biasanya di tradisi Arab karena ada al itu masih kelompok ini masih berargumen itu ada al musallin yang siapa karena ada lil musallin karena ada alnya li ta'rif itu jadi musallin yang siapa tapi guru-guru kita mulai dulu mentadisikan fawailulil musallin al-la'idhina karena takut akhirnya wasol akhirnya wasol karena takut disalahpahami masak fawailulil musallin tapi ini cerita ya cerita-cerita sifatnya afdoliah lah kalau itu sifatnya afdoliah ini afdoliah itu ya sudah lah kita wasol itu tapi kalau yang kayak al-la'idhina mb. arsa kan memang fatal karena memang gak kebayang terus ada yang afdoliah tapi bagus ya saya beri contoh ini untuk mas sindiak andai kan kita nekuni wakaf itu gak perlu membela nabi yusuf berlebihan dengan cara yang di utarakan para ahli taufid kalau ahli taufid kan bilang kalau nabi salah itu mimbabih hasanatil abrar sayiatul mukar robin tapi kalau samian wakafnya benar itu gak perlu seperti itu saya ulang lagi kalau wakafnya benar gak perlu seperti itu karena bacanya gini walakot hamad bih wakaf jadi walakot hamad lah teman-teman ngebet seneng sopoh zulekho bih yang yusuf wakaf jadi yang bener-bener ngidam ke pintu rasanya yusuf itu zulekho jadi terus sudah wakaf terus wahamma biha laula arroa burhana robin yusuf sebagai manusia normal juga punya rasa dengan zulekho andekan tidak melihat burhana robin jadi di cerita-cerita itu nabi yusuf sebagai lelaki normal ya sempat sahabat sempat seneng lah di cerita-cerita itu wabok sama nabi yakob di cerita-cerita itu katanya sepirmanya nabi yak yusuf sampai kutah semua hilang sahabatnya tapi intinya itu hamad biha itu laula arroa burhana robin artinya kalau kita pakai ilmu nahwo laula zedun laakrom tuka andekan tidak ada zahid saya memuliakan kamu berhubung ada zahid maka tidak jadi memuliakan artinya yusuf itu salah andekan tidak arroa burhana robin berhubung arroa burhana robin maka tidak salah artinya andekan wakof itu kok benar walakot hamad bih wakof berarti zulekho kok tapi waham ma biha laula arroa burhana robin jadi andekan wakofnya benar itu ya yusuf tidak kayak zulekho gitu jangan mentang-mentang zulekho orang normal yusuf orang normal terus cara inginnya nakal itu sama itu enggak yang zulekho ingin betul berbuat nakal sama yusuf yang yusuf andekan tidak arroa burhana robin juga hamad berarti berhubung arroa maka tidak hamad artinya gini jadi andekan kita wakofnya benar itu enggak perlu ada jawaban yang yang jelimet-jelimet seperti tadi mibabi hasanatil abrur sayyatul muka robin makanya kalau saya misalnya tapi ya anggil ngapa lho tak bisa anggil mikir wakof bareng ya ribet kadang-kadang harus kepenang rabi macam-macam tapi menikian mau cerita-cerita ilmu ini enggak boleh hilang jadi kalau saya wakof lazim, wakof apa yang kudu wakof yang Allah pokoknya walhasil tidak sakit sesuai aturan-aturan yang seperti ini kita pita-pita oke, selamat menikmati